oh ya para pemirsa mohon maaf tadi karena sinyalnya tidak begitu bagus di sebelah sana maka saya pindah lagi ke tempat semula harapannya sih sebenarnya tadi dipersiapkan sudah dipersiapkan akan tetapi karena ada ya kekurangan mohon dimaafkan ya kita lanjutkan ngaji ahad kita tadi doa hari pertama di bulan Ramadan itu juga sudah saya ada penjelasannya di channel youtube saya di lapak rumi silahkan untuk dilihat dan di ikuti channelnya baik ngaji ahad kita pada kali ini ini berkaitan dengan surat al-adiyat surat al-adiyat itu ada beberapa perbedaan berkaitan dengan apakah dia itu makiyah atau madaniyah kalau ibnu abbas menyebutnya wahiyakulluha makiyah akan tetapi dalam tafsir yang lain disebutkan bahwa dia madaniyah karena kisah yang berkaitan dengan asbabun nuzul dari surat ini itu bercerita tentang kejadian di madaniyah atau pada fase madaniyah boleh dikatakan ini juga adalah manakib ya kemarin saya nulis di caption di facebook itu apa kaitannya ini dengan imam ali kaitannya surat ini berkaitan dengan manakib imam ali manakib itu adalah tentang keutamaan atau hadis-hadis cerita-cerita tentang keutamaan-keutamaan seseorang misalnya kita mengenal ada manakib imam siapa siapa syekh Abdul Qadir al-Jailani itu ada manakibnya dan manakibnya itu luar biasa itu hebat gitu ya bahkan ketika ada kisah itu ketika nabi katanya isra dan miraj dan di satu waktu tidak bisa sampai ke atas nah ketika mau sampai ke sidratul muntaha nabi itu menginjak pundaknya syekh Abdul Qadir Jailani dan sampailah ke sidratul muntaha nah itu yang disebut dengan manakib ketika kita memuji seseorang ada seorang guru yang baik ada guru yang berjasa kepada kita dan kita menyebut keutamaan-keutamaannya maka itu disebut dengan manakib kebalikan dari manakib itu ada masalib masalib itu ya yang diceritakan bukan keutamaan akan tapi yang diceritakan itu adalah hal-hal negatif tentang orang tersebut nah ada-ada orang yang menulis masalib atau hal-hal negatif ada misalnya Syekh Farhan Al-Maliki itu menuliskan tentang masalibnya Muawiyah jadi ada kejelekan-kejelekan Muawiyah ditinjau dari Al-Sunnah jadi ada kumpulan bukunya Syekh Farhan Al-Maliki itu ya bukan orang bukan orang Syiah ya dia ulama dari namanya juga Farhan Maliki dia bermazhabkan Maliki dari tidak salah dari Saudi atau dari Bahrain itu dia menuliskan buku tentang masalib Muawiyah dan dia katakan luar biasa katanya orang ini walaupun sudah meninggal akan tetapi ide dan apa namanya pikiran-pikiran serta ide-ide ideologinya itu masih hidup dan itu menurut beliau itu ya bukan menurut saya itu ya sangat bahaya sehingga harus di kikis hal-hal yang bersifat seperti ini itu Syekh Farhan Al-Maliki ada juga Ustadz kita itu ada menuliskan Al-Muawiyah kitab apa namanya disertasi doktornya itu berkaitan dengan hadis-hadis politik yang kaitannya dengan Muawiyah ya itu dalam diskursus apa namanya dinamika di diskursus pemikiran silahkan dibaca atau dicari bukunya Al-Muawiyah itu tulisannya Ustadz Dr. Babul Ulum kemudian ada bukunya Syekh Farhan Al-Maliki itu Al-Masalib Muawiyah Masalib atau hal-hal negatif nah kembali surat Al-Adiyat itu berkaitan dengan Manakib Manakib atau keutamaan keutamaan Imam Ali nah sebelum saya menjawab berkaitan dengan tafsir ini dan Manakib itu dalam caption kemarin saya juga menuliskan apa sih hubungannya Imam Ali dengan Ramadan saya pernah menulis bahwa inti salah satu inti dari Ramadan itu adalah kecintaan kepada Imam Ali dan apa kaitannya dengan Ramadan Rasulullah mengatakan bahwa Ramadan itu junnatun minan nar junnah itu benteng penjagaan ada kalimat lain namanya hirs Pak Kiyai itu menulis ada hirs ahlul bayit doa-doa dari ahlul bayit bukunya kecil dan itu hirs-hiris dari ahlul bayit kemudian benteng itu juga hisnun ada penjagaan ya hisnun ada hirs nah itu apa namanya sama artinya dengan junnah junnah itu penjagaan benteng penjagaan yang tidak terlihat yang kasat mata yang tak kasat mata atau kasat mata itu ya yang tidak terlihat karena apa orang berpuasa itu ya tidak bisa diriakan tidak bisa dipakai toa misalkan diumumkan saya sedang puasa atau ya orang puasa dan tidak puasa ya mungkin nanti terlihatnya jam setelah siang terlihat letih lemah lesu gitu ya menunggu azan magrib tiba nah itu tidak kelihatan maka disebut junnah junnah itu benteng penjagaan yang tidak terlihat penjagaan gaiblah mungkin gitu maka Rasulullah mengatakan ha'asawm junnah minan nar bahwa namanya sawm itu adalah benteng dari neraka nah kaitannya apa dengan Imam Ali berkaitan itu juga Rasulullah salallahu alaihi wasalam berkata tentang Imam Ali alaihi salam apa kata Rasulullah tentang Imam Ali Rasul mengatakan ini luar biasa ini Ali yun hubuhu junnah bahwa Ali kecintaannya kepada engkau itu adalah kepadanya itu adalah junnah junnah tadi sudah saya jelaskan benteng penjagaan yang tidak terlihat benteng gaib Ali yun hubuhu junnah terus apa kata Rasulullah kosimun nari wal jannah dialah yang membagi surga dan neraka nanti ada yang orang yang protes ini bagaimana Imam Ali membagi surga dan neraka apakah nanti dia yang menjadi sekretaris dan membagikan surga dan neraka seperti yang dilakukan oleh para ustad sebagian ya sebagian ustad sekarang ini yang dengan sangat mudah menyebut orang lain itu oh ini sesat ahli neraka sedikit-sedikit mengeluarkan ancaman kalau begini dan begitu Tuhan akan marah atau menyebabkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala akab apakah seperti itu atau nanti di hari akhir nanti atau sekarang juga Imam Ali itu menjadi pembagi neraka menurut saya tidak berlebihan kalau Imam Ali itu menjadi kasi munari wal jannah menjadi pembagi surga dan neraka mengapa kata Rasulullah kepada Imam Ali itu ya ali la yuhibbuka illa mu'min wa la yubuiduka illa munafik wahai ali tidak ada yang mencintaimu kecuali dia adalah orang-orang mu'min jadi hanya orang-orang mu'min yang mencintai Imam Ali dan kalau ada orang yang kepanasan ketika ada orang menyebutkan tentang keutamaan Imam Ali maka itu perlu di tinjau keimanannya jadi kalau ada misalnya saya pernah juga itu kenapa sedikit-sedikit saya ini mengutip Imam Ali Imam Ali Imam Ali sampai saya dihadiahi beberapa buku itu ya tentang person-person yang lain ya saya terima saja bukunya gitu ya disini ada gitu beberapa buku yang dikasih ada seperti ini yang kecil nih tapi ini tentang Imam Ali juga ya ada juga tentang para khulafa khalifah al-rasyidin ya nah itu pernah saya dikasih jadi yang memberi buku bolehlah ke saya itu akan diterima dengan penuh keikhlasan ya jadi apa tadi aliyun hubuhu junnah jadi la yuhibuka illa mu'min jadi tidak ada yang mencintai kecuali orang-orang mu'min dan wala yubhiduka illa munafik dan tidak ada yang membencimu kecuali orang munafik dan kita tahu arah atau akhir dari dua kelompok ini itu kemana ujungnya kalau orang mu'min jelas dia akan masuk ke dalam surga dan akan kekal abadi di dalamnya sementara orang munafik itu orang munafik itu akan berada di neraka sakor itu kata Al-Quran bahwa orang-orang munafik itu akan berada di bagian paling bawah dari neraka innal munafikin fidarkil asfali minan nar bahwa orang-orang munafik itu akan berada di bagian paling bawah di dalam neraka asfal asfal itu redah paling bawah itu juga mungkin yang disebut dengan asfal dalam bahasa kita jalan itu disebut asfal karena memang bagian bawah Al-Quran fidarkil asfali minan nar jadi tidak berlebihan ketika Rasul menyebutkan juga kosimun nari wal jannah bahwa Imam Ali itu adalah pembagi surga dan neraka kosimun nar aliyun hubuhu junnah kosimun nari wal jannah jadi yang mencintai Imam Ali itu adalah orang-orang yang beriman insyaallah dan dalam ini Rasulullah kelahirannya itu adalah kelahiran yang bersih kelahiran yang suci pada masa Rasulullah itu seringkali orang itu jadi ada orang-orang yang ragu misalkan dengan ini benar enggak anak saya kok agak aneh gitu ya mungkin warna kulitnya berbeda mukanya berbeda pernah ada seorang datang kepada Rasulullah salallahu alihi wassalam menanyakan hal seperti ini ya Rasulullah ini anak saya ini agak mencurigakan betulkah dia anak saya anak yang lahir dari hubungan yang halal bukan hubungan hubungan boleh wassalam ini mohon maaf sinyalnya juga ternyata kita cek dulu jaringannya pakai yang mana oh babus salam ikut puasa juga mungkin ya ya jadi saya ulangi untuk mengetahui anak ini lahir dari hubungan yang halal atau tidak orang datang kepada Rasulullah mengadukannya ya Rasulullah ini agak aneh anak saya ini kenapa kata Rasulullah ini wajahnya agak berbeda kulitnya mungkin agak juga berbeda dengan orang tuanya kata Rasulullah datangi itu orang yang sedang bekerja di kebun dan apa namanya suruh anak itu dipangku oleh orang tersebut datanglah orang itu ke kebun dan ditemuinya orang yang ditunjuk oleh Rasulullah tadi dan kemudian ketika datang ke pangkuannya si anak itu tidak apa-apa tidak menangis bahkan seperti orang yang sudah kenal sangat lama biasanya kan begitu anak-anak baru kenal itu menangis karena ada orang yang orang asing gitu ya tapi ketika datang kepada orang tersebut anak-anak itu menjadi bahkan lebih sangat ramah dibandingkan kepada orang tuanya setelah itu orang itu bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah ya gimana ya kata Rasulullah itu anak itu adalah anak kandungmu bukan anak dari hasil saham orang lain kata Rasulullah kenapa kenapa katanya ya tadi dikaitannya dengan yang tadi bahwa orang hasil anak zina itu katanya tidak akan pernah bisa mencintai Imam Ali alaihissalam orang itu adalah Ali bin Abi Talib dan biasanya katanya orang-orang yang lahir dari keturunan yang tidak baik itu tidak akan bisa ber adaptasi atau tidak bisa berhubungan baik dengan Imam Ali alaihissalam jadi begitulah kata Rasulullah salallahu alihi wali wasalam itu yang terjadi pada zaman Rasulullah dan ini keutamaan Imam Ali yang sangat banyak oleh karena itu Ramadan itu salah satunya adalah menghubungkan diri kita juga dengan Imam Ali ada Ma'idah Rahman itu adalah Rasulullah salallahu alihi wali wasalam dan pintunya tentu adalah Imam Ali alihissalam anak Madinatul ilm kata Rasulullah wa'aliyun babuha dan Ali adalah pintunya itu yang disebut dengan manakib keutamaan Imam Ali atau keutamaan siapapun yang disebut keutamaan keutamaannya saya bisa jadi keutamaan punya keutamaan akan tetapi ya keutamaannya mungkin dilingkup keluarga atau dilingkup teman-teman saya atau bahkan juga saya bisa punya masalim punya apa bukan keutamaan hal-hal yang negatif berkaitan dengan saya dan itu bisa dituliskan oleh orang lain kalau lebih banyak barang siapa yang manakibnya lebih banyak orang yang berbahagia barang siapa yang masalimnya lebih banyak dia orang-orang yang merugi mungkin seperti itu jadi dan hidup ini dan hidup ini kata Bapak Kiyai Al-Marhum Allah Yerham Pak Kiyai Muhtar Adam hidup ini adalah dalam rangka mengumpulkan keutamaan-keutamaan tersebut jadi dalam buku Buku Pak Kiyai itu ada buku sihir halal disini ada anda ya sihir halal itu adalah hidup adalah dalam rangka mengumpulkan muammar bangunan-bangunan yang nanti akan menjadi keutamaan-keutamaan kita nah itu adalah kaitannya Ramadan dengan Imam Ali alaihissalam bahwa Ramadan itu adalah junnah benteng gaib dari neraka Imam Ali juga menjadi benteng gaib dari neraka Aliun hubuhu junnah kosi munna riwal jannah bahwa Imam Ali adalah junnah benteng dari api neraka benteng gaib dari api neraka dan dia adalah pembagi surga dan neraka jadi kita bertawasul kepada Imam Ali pada bulan Ramadan ini mudah-mudahan dimasukkan ke dalam kelompok ahli surga bersama dengan beliau tentunya dan bersama dengan Rasulullah s.a.w. jadi ada baiknya juga kita nanti mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan Imam Ali alaihissalam apalagi nanti di Ramadan ini adalah syahadahnya Imam Ali pada tanggal 21 Ramadan 19 Ramadan itu ditusuk oleh seorang Muslim ya hafal Quran dan meninggalnya pada tanggal 21 Ramadan dan begitulah orang mu'min itu ada dalam Rasulullah itu menyebutkan khumsu atau arba syadaid ada 4 atau 5 hal-hal yang syadaid syadaid itu jama' dari siddah syadaid itu gempuran yang sangat kuat siapa diantara gempuran yang sangat kuat apakah dari orang Yahudi ya mungkin saja ada dari orang Yahudi ada juga disebutkan akan tapi yang pertama disebutkan oleh Rasulullah al-mu'min minal mu'min yahsuduhu dari orang mu'min yang hasad kepada dirinya jadi musuh yang pertama yang paling dekat untuk kita itu adalah ya saudara-saudara muslim itu jadi hati-hati dengan saudara muslim waspada itu penjelasan saya berkaitan dengan doa hari pertama itu ya di lapak rumi silahkan dilihat juga disaksikan penjelasan atau syarah sedikit syarah dari doa hari pertama Ramadan dan yang pertama dari Ramadan itu adalah al-intibah al-intibah itu adalah kesadaran kewaspadaan nah kita juga wajib waspada justru terhadap saudara-saudara dekat kita dalam arti bukan nanti ada waspada intibah kemudian ada curiga curiga itu dalam bahasa Arab ya itulah beda dikit waspada dengan curiga nah itu yang apa namanya kata Rasulullah itu khumsusadain yang pertama itu al-mu'min yahsuduhu orang mu'min yang hasad kepada dirinya wal-munafiq yugiduhu dan orang munafiq yang membenci kepada dirinya wal itu yang yang dekat mungkin dengan kita kemudian wal-kafir yukwad tiluhu dan orang-orang kafir yang memeranginya dan yang terakhir itu adalah berkaitan dengan diri kita sendiri berkaitan dengan syahwat yang menggerogotinya nah itu yang perlu dijadikan perhatian tapi yang disebut pertama sekali lagi adalah al-mu'min atau al-muslim yahsuduhu orang muslim yang hasad dan imam ali itu dibunuh oleh seorang muslim hafal quran penampilannya itu kalau kata Rasulullah itu kalau kata imam ali kalau engkau melihat penampilannya itu kamu akan minder terasa sangat islami dalam tanda petik mungkin islami itu sekarang ditandai pakai simbol-simbol materialistik bajunya pakai jubah mungkin padahal Abu Jahal juga pakai jubah ini kata siapa ini perkataan Abu Jahal juga pakai oh kata Mahfud MD juga pakai jubah jadi jubah itu bukan simbol keislaman kemudian pakai jenggot yang panjang itu saya juga pakai jenggot itu simbol-simbol akan tapi simbol yang utama itu tentang ahlak nabi saya pernah bertengkar di padahal tidak boleh bertengkar di masjidil haram bertengkar ya diskusilah bukan untuk tidak menyebutnya bertengkar berdiskusi mungkin dengan salah seorang di dari Mesir atau dari Tunis itu yang mereka ribut tentang sunnah nabi yang paling pertama ada yang menyebut sunnah nabi yang paling pertama itu adalah jenggot al-lihiyah jadi pakai jenggot yang satu lagi enggak katanya karena yang satu orang dari Turkmenistan kalau tidak salah yang ya klimis kalaupun jenggot jenggotnya seperti Pancasila itu cuma lima atau bisa dihitung maksudnya jarang-jarang jenggotnya itu saya juga pernah di ini sama guru saya Pak Mu'in ini jenggotnya kayak Pancasila cuma lima biji ya yang satu lagi enggak katanya karena tidak punya jenggot siar yang paling utama itu adalah ahlak saya setuju dengan orang Turkmenistan itu siar yang paling utama itu adalah ahlak pergaulan kita dengan orang-orang lain dengan orang-orang mu'min atau non-muslim ya dengan setiap manusia kalau kata Imam Ali saudara kamu itu ada dua saudara kamu dalam beragama dalam agama jadi sama agama itu sangat dekat dan saudara kamu dalam kemanusiaan jadi untuk orang-orang mu'min itu harus betul-betul lekat persaudaraannya dan dengan orang lain tentu saja juga persaudaraannya mereka juga saudara kita dalam hal kemanusiaan dalam keimanan mungkin berbeda tapi dalam kemanusiaan mereka semua adalah saudara kita ya kita kembali ya tadi berkaitan dengan manakib Imam Ali alaihissalam ya kita kembali kepada surat al-adiyat ini yang tadi kaitannya juga adalah manakib tentang Imam Ali alaihissalam boleh dikatakan ini juga adalah ikhbar gaibi dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jadi dalam salah satu asbabun nuzul disebutkan tentu ini ayat ini mungkin juga salah satu atau surat ini adalah surat yang paling banyak asbabun nuzulnya sangat banyak saya pilihkan salah satu saja yang berkaitan dengan Imam Ali alaihissalam jadi di satu kejadian nabi itu bahasa siriyah ila bani kinana jadi nabi mengirimkan sariyah sariyah itu perang yang tidak diikuti oleh nabi kalau gozuah itu perang yang diikuti oleh nabi sariyah itu ekspedisi Rasulullah mengirimkan ekspedisi ke satu lokasi untuk mengamankan atau untuk berdakwah atau merespon pergerakan dari kelompok lain nah dalam kasus ini dari bani kinana Rasulullah merespon dari bani kinana itu karena ada pergerakan bani kinana ini menggerakan disini hampir 12 ribu pasukan berkuda ya disini 12 ribu Farisan Faris itu artinya orang yang penunggang kuda Faris bisa juga orang Persi Farisun Farisun orang-orang Persi Farisun itu penunggang kuda dan mereka bersiap untuk sudah melakukan pergerakan untuk membunuh nabi sallallahu alihi wali wassalam lalu nabi meresponnya dan mengirim pasukan dan pasukan itu dipimpin oleh imam ali bin abitoy dan peperangan pada saat itu terjadi dengan peperangan yang sangat dahsyat luar biasa dahsyat akan tapi setelah sekian lama Rasulullah apa namanya mengirimkan syarih ini tidak dan tidak ada kabar sangat lama tidak ada kabar ya kalau sekarang kan zamannya WA gitu ya on time sekarang dapat berita beberapa detik kemudian sampai kepada kepada kita akan tapi pada zaman itu ya semua berita harus dibawa oleh seseorang untuk sampai kepada tujuan atau mengirimkan lewat perantaraan burung misalnya salah satu lomba di olimpiade misalnya maraton itu adalah cara orang untuk menyampaikan berita jadi ada berita yang harus segera disampaikan secara detil mungkin dibawalah oleh orang dan berlari terus sampai itu menjadi sebuah simbol olahraga dalam olimpiade atau olahraga olahraga yang umum maraton maraton itu adalah upaya untuk membawa kabar secara detil kepada orang yang dituju nah dan itu maratonnya pasti akan lama gitu ya kalau dari Bandung atau dari Jawa Timur misalnya dulu itu pakai kuda ya posweg dari Bandung ke mana ke Jawa Timur itu ke Bangil ke mana itu ketuban misalnya itu pakai kuda dan kuda-kuda itu nanti pada jarak-jarak tertentu harus berhenti ada istal ada ininya gitu ya di Bandung misalnya ada di Banjai itu ada tempat istirahat jadi setelah sekian kilometer kuda itu harus diganti harus berhenti diganti dan nanti melanjutkan perjalanan itu lama sekali apalagi kalau berjalan berjalan kaki atau berlari nah dulu mungkin penggunaan kuda belum umum karena penggunaan kuda itu adalah budaya yang dibawa kemudian oleh orang-orang nomaden misalnya orang Arab kemudian orang Mongolia ke daerah ke Eropa nah kemudian ketika orang-orang melihat itu menunggang kuda lalu ada apa nam upaya untuk menjadikan kuda sebagai tunggangan nah itu sangat sama gitu nah Rasulullah juga sama menunggu kabar dari pasukan yang dikirimkan kepada kesariah ini untuk berperang dengan Bani Kinana itu itu sangat lama dan itu membuat khawatir jangan-jangan ini pasukan yang dikirimkan itu sudah sudah habis gitu nah pada waktu satu subuh tiba-tiba Rasulullah s.a.w. membaca sebuah surat yang baru didengar oleh para sahabat jadi ayat itu atau surat itu kan turunnya kepada Rasulullah kemudian Rasulullah mengajarkannya kepada para sahabat dan biasanya kata Jibril atau kata Rasulullah s.a.w. wali-wasallam setiap Ramadan Rasulullah itu di ada tasmi ada diperdengarkan kembali ayat-ayat Al-Quran dicek hafalannya katanya begitu oleh Jibril alaih salam pada setiap Ramadan dan para sahabat ikut mendengar dan mereka hafal kebanyakan tentunya yang hafal yang tidak hafal ya tidak hafal jadi kebanyakan sahabat kemudian hafal Nah pada waktu subuh itulah Rasulullah membaca sebuah ayat yang baru mereka dengar. Setelah selesai sholat, para sahabat bertanya Rasulullah apakah ini baru turun satu surat atau satu ayat? Karena apa? Karena ini satu ayat yang baru kami dengar. Dan seterusnya itu sebuah surat yang baru kami dengar kata para sahabat. Kata Rasulullah, ya betul katanya saya ini sedang menunggu kabar dari pasukan yang dipimpin oleh Ali bin Abi Talib. Dan aku tidak mendengarkan berita sejak lama. Sampai aku khawatir kata Rasulullah tentang pasukan yang kukirim ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi ini mengirimkan berita, menggabarkan perjuangan mereka. Dan digambarkan dalam ayat ini dengan seorang, apa, ini sangat luar biasa. Wal'adiyyati dubha, falmuryyati qadha, falmugirati subha, fa'asar nabihi naq'a, fa'wasat nabihi jam'a. Nah itu bagaimana gambaran Al-Quran tentang perjuangan sahabat-sahabat nabihi berperang dengan orang-orang yang mau menghancurkan atau membunuh nabihi sallallahu alihi wa'alihi wa sallam. Bagaimana luar biasa wal'adiyyati dubha? Walaupun ada pengertian bahwa al-adiyyati adiyyat itu di si terjemah Departemen Agama itu kuda perang yang berlari sangat kencang. Ya hadih, tapi dalam hadis atau riwayat yang lain itu disebutkan adiyyat itu adalah untak. Karena ternyata katanya orang Arab juga baru mengenal untuk menundukkan kuda sebagai tunggangan itu baru-baru. Atau kuda ini sangat mahal dibandingkan untak, sehingga mereka menggunakan untak. Nah salah satu riwayat menyebutkan bahwa adiyyat itu menurut Imam Ali juga itu adalah untak bukan kuda. Alakulihal, tunggangannya apa itu tidak menjadi penting buat kita, mau untak, mau kuda, ya pokoknya mereka menunggangi hewan tunggangan. Dan hewan tunggangan itu bergerak dengan sangat cepat, dengan pergerakan yang luar biasa. Sampai apa? Sangat cepatnya pergerakan mereka, sangat dasatnya pergerakan mereka itu falmogiro tisubha. Pergerakan mereka itu, kuku-kukunya sampai diistilahkan dalam Al-Quran itu memercikan api dan menerbangkan debu. Ya, falmogiro tisubha, fa'asar nabihinak, itu debu-debu berterbangan. Artinya, mereka itu bergerak dengan pergerakan yang sangat masif mungkin. Pergerakan yang sangat luar biasa, sehingga menimbulkan efek yang seperti itu. Nah, mungkin saja kita dalam berda'wah juga harus seperti ini, gitu. Seperti kuda perang yang berapi-api, seperti kuda perang yang tak kenal lelah, seperti kuda perang yang menerbangkan debu. Artinya, berda'wah itu mungkin harus memiliki efek. Dan kemudian, fawasat nabihi jama'ah dan menembus jantung pertahanan jama'ah. Orang-orang kafir pada saat itu, dari Bani Kinana. Dan peristiwa ini, perperangan ini disampaikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Dalam ayat ini, Nah, akan tapi kemudian dalam tafsir atau dalam ayat ini juga diselipkan oleh Allah SWT tentang kelakuan beberapa orang. Jadi, dalam kondisi perang yang sangat dahsyat seperti itu, ada saja orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Maka Allah mengatakan, Ada saja kata Allah SWT orang-orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Ketika orang sedang berperang, dia mengambil keuntungan. Atau misalnya, supaya dia dapat untung, orang lain disuruh berperang. Begitu mungkin sekarang itu ya. Jadi, keributan-keributan sekarang ini, itu adalah keributan-keributan yang biasanya didesain. Ya, supaya orang ribut. Karena kalau tidak ribut, ya dia tidak dapat apa-apa gitu. Terjadinya pertentangan antar mazhab di Indonesia. Sunni dengan Syiah. Itu adalah hasil rekayasa, supaya orang Muslim itu ribut. Karena kalau ribut, ya akan ada yang dapat uang. Itu ada juga orang-orang yang mengakui. Misalnya, dia mengelola sebuah situs untuk menyerang Syiah. Dan dia dapat gaji dari itu, dari pemerintah Saudi dalam hal ini, atau orang-orang timur tengah, untuk menimbulkan api permusuhan di kalangan kaum Muslimin. Dan itu dikobarkan sedemikian dahsyat. Dalam skala internasional, saya juga mengenal itu, ada namanya Allah Yori. Allah Yori itu di orang Afganistan, teman main bola, mungkin kalau di sekolah, di madrasah dulu. Tapi sekarang dia punya TV di Amerika. Dan kerjaannya itu hanya memecah belah Sunni dengan Syiah. Ada juga itu, Dato Habib Yassir itu ya. Sama juga itu di Inggris. Kemudian Wahidi di Australia. Itu dalam rangka ya memecah belah kaum Muslimin. Jadi di kalangan sebelah sini dikompor-kompori, supaya memusuhi kelompok ini, di sini pun ditimbulkan hal-hal yang bersifat permusuhan. Itu adalah orang-orang yang mencari keuntungan di dalam permusuhan. Dan itu ada gitu. Ada yang mencari nafkah di dalam perpecahan umat Islam. Nah ini kaum Muslimin perlu berhati-hati. Kalau ada kustad yang mengajak atau disinyalir, memecah belah kaum Muslimin, atau menjelekan kelompok yang lain, dan meninggikan yang lain, itu seperti fir'aun kan ya. Dalam Al-Quran itu, meninggikan kelompok yang lain, dan menginjak yang lain. Atau dalam istilah sekarang itu politik pecah bambu. Satu diinjak, satu diangkat. Itu sifat fir'aun. Nah itu perlu berhati-hati. Kalau ada satu kelompok, menjelekan kelompok yang lain, nah ini perlu diwaspadai. Diwaspadai idenya, dan mungkin juga diwaspadai rekeningnya. Karena siapa tahu dia juga dapat kocoran dana dari pihak lain yang tidak ingin umat Islam itu bersatu. Jadi perlu hati-hati. Jadi ada orang ketika sedang terjadi peperangan, peperangan ada orang yang selalu mencari keuntungan. Atau ada orang yang memang mencari keuntungan di dalam menimbulkan permusuhan. Itu dua hal yang berbeda. Ada orang yang mencari keuntungan dalam peperangan, ya itu kecil sajalah mungkin hanya beberapa rampasan perang. Tapi ada orang yang mendapatkan keuntungan dari perselisihan. Itu luar biasa besar itu untungnya. Amerika itu mengirimkan senjata ke negara-negara Timur Tengah dan menciptakan permusuhan di negara-negara Timur Tengah itu karena dia ingin menjual senjata. Kalau orang Timur Tengah atau di dunia ini aman dan damai, ya industri senjatanya juga akan mati. Tidak akan ada yang membeli. Jadi itu perlu haspadalah kita dalam hal ini. Karena apa? Innal insana li robbihi la kanud. Allah mengisyaratkan itu. Bahwa di antara manusia yang sedang berperang tadi, itu kan peperangannya itu hak dan batillah. Kalau dalam hal ini ya. Wal adiyatid dubha. Itu peperangan hak dan batillah. Tapi dalam peperangan seperti itu, ada orang yang li robbihi la kanud. Wa innahu ala dalika la syahid. Dan kata, innahu lihubbil khairi la syadid. Dia mencintai al-khair. Al-khair itu, ini semacam paradoks kata al-Quran itu. Allah menyebutkan al-khair, artinya harta itu harusnya menjadi sumber kebaikan. Jadi al-khair itu dalam al-Quran sering merujuk kepada harta. Ketika orang meninggal, itu juga diwajibkan atau disunnahkan untuk meninggalkan wasiat. Jadi harta itu yang ditinggalkan itu harus menghasilkan kebaikan. Di harta yang diupayakan untuk mendapatkan kebaikan, disebutkan khair dalam al-Quran. Dan ini juga sama dalam surat al-adiyat ini. Harta yang harusnya menjadi sumber kebaikan, itu bahwa menjadi sumber keburukan. Menurut al-Quran. Jadi kita juga perlu waspada. Kalau tadi, empat hal yang harus diwaspadai, salah satunya yang terakhir itu adalah wal-shahwatu, atau shahwat yang mendorong atau menjerumuskan. Itu perlu hati-hati. Wa innahu lihubbil khairi. Nah syadid. Bahwa harta yang kita miliki, itu harus menjadi sumber kebaikan. Nah untungnya di bulan Ramadan ini, kita bisa dijadikan harta itu kebaikan yang berlipat ganda. Kata Rasulullah dalam khutbah sya'ban itu kan, bahwa innakum marhunatun bi'amalikum, pada hari akhir nanti kita itu akan sangat tergantung kepada amal kita. hafakuhabi tulisujudikum. Maka, wakasrati'amalikum, ringankan beban kalian itu dengan memperbanyak sujud dan memperbanyak sedekah. Dan kata Rasulullah dalam khutbah ini, barang siapa yang memberi minum atau berbuka orang-orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan keringanan di hari akhirat nanti. Walau bisik kita merotin, walaupun dengan satu biji kurma. Nah itu, harta yang kita miliki, itu harus menjadi sumber kebaikan. Wa innahu lihubbil khairi lah syadid. Artinya yang pertama, ada orang terias pada, kita dalam hal peperangan, permusuhan, atau kehidupan lah, selama ini ada orang-orang yang akan berupaya mencari keuntungan dari pertentangan di antara kita. Pertentangan itu kan satu hal yang biasa, tapi bukan satu hal biasa, mungkinnya satu hal yang mungkin pasti terjadi. Jangan dibiasakan tentunya ya, permusuhan itu. Itu bukan sesuatu yang biasa. Akan tapi itu mungkin saja terjadi dalam kehidupan-kehidupan kita. Nah, selain itu harus diwaspadai permusuhan itu, maka orang-orang yang mencari keuntungan di dalam permusuhan atau perselisihan, itu juga harus diwaspadai. Nah, ini innal insanilol bilakhanu, itu bercerita tentang ada Habahib. Nah, itu ada Abu Habahib. Abu Habahib itu orang-orang yang ikut dalam pertempuran dan dia mencari keuntungan dalam peperangan tersebut. Ya, jadi ini satu hal yang perlu diwaspadai dalam kehidupan kita juga selalu ada orang yang apa namanya istilahnya dalam peribahasa-bahasa Indonesia itu orang yang mencari dalam keuntungan itu adalah orang yang mengambil ikan di air yang keruh. Jadi, dia mengambil ikannya sementara orang yang di bawahnya itu tidak dapat apa-apa. Orang Islam juga ketika berselisih satu dengan yang lain, ya tidak akan tidak akan dapat-dapat apa-apa kecuali kelemahan dan kehancuran. Tapi yang dapat untungnya orang lain. Nah, ini perlu diperhatikan. kecintaan kepada harta itu harus diwaspadai. Nah, sekarang kan begitu ya. Ada flexing istilahnya itu. Pamer 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 harta. Ada juga pamer kesalahan. Ada juga pamer ya tidak apa-apa lah kalau pamer kesalahan mungkin ya lebih baik mungkin pamer kesalahan daripada pamer ketidak salehan. Yang penting jangan mengganggu orang lain dan orang lain ketika juga mau pamer kecintaan. Kalau kecintaan itu memang harus dipamerkan. Dalam Al-Quran itu saya mengutip dari Qiyai Miftah itu tentang Al-Mawadah. Al-Mawadah itu kecintaan yang harus dipamerkan atau ditunjukkan mungkin ya. Bahasanya beliau itu ya harus ditunjukkan. Makanya kecintaan kepada ahlul baik itu harus ditunjukkan. Dan salah satu cara untuk menunjukkannya itu kata Rasulullah berbahagia dalam kebahagiaan kami dan bersedih dalam kesedihan kami. Maka para pecinta ahlul baik ketika sedang maulid misalnya hari kelahiran itu akan bergembira dan pada hari kesedihan itu akan bersedih dan mereka mengekspresikannya dengan mendirikan majelis-majelis. Dan itu kalau ada orang yang apa namanya mengganggu melarang mengekspresikan kecintaan kepada ahlul baik itu mungkin dia pengikut Abu Lahab itu ya. Pengikut Abu Lahab. Bagaimana ada orang melarang orang mencintai ahlul baik pada kecintaan kepada ahlul baik itu fardun minallahi anzalahu kata zamah syari kewajiban yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau menurut Ibn Abu Hanifah fardun itu adalah sesuatu yang tidak ada lebih tinggi daripada wajib. Kalau wajib itu bisa terjadi perselisihan. Kalau fardun itu satu kewajiban tapi tidak ada perselisihan. Misalnya tadi anak saya pagi nanya tentang bagaimana sih sholat jumat? Ya kata saya sholat jumat itu sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Hanya kalau syaratnya tidak terpenuhi kewajibannya bisa runtuh. Kenapa? Rukunnya tidak terpenuhi syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau fardun itu satu hal yang tidak ada perbedaan. Tidak ada orang mu'min mengatakan bahwa kecintaan kepada ahlul baik itu tidak wajib. Suma mengatakan wajib. Kalau ada yang mengatakan itu berarti saya yakin dia bukan orang beriman. Bukan manusia juga sih. Ya itu ya. jadi apa namanya orang menunjukkan harta itu ria mungkin ya. Orang menunjukkan kesalahan ya silahkan saja lah memenunjukkan kesalahan urusan dia dengan Tuhan itu adalah urusan niatnya urusan niat itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Asal jangan mengganggu dan kalau ada orang lain juga ingin menunjukkan mengekspresikan kecintaannya kepada ahlul baik menggunakan fasilitas umum itu juga jangan diganggu. Kita mau mau lidan mau ada asuro misalnya itu jangan sampai diganggu oleh orang lain. Karena sama kita juga ekspresinya adalah menunjukkan kecintaan. Kalau orang lain boleh menunjukkan kesalahan maka mengapa kita tidak boleh menunjukkan kecintaan. Ya kata Allah yaitu kecintaan terhadap harta itu baru akan diingatkan oleh Allah bahwa itu akan ada akhirnya. Kalau tidak dipergunakan dengan baik maka diingatkan dengan kematian. Kata Rasulullah bahwa kita itu diturunkan dua pengingat yang satu somit yang satu natik. Yang somit itu yang natik itu adalah Al-Quran dia berbicara mengingatkan orang lain dan yang satu lagi adalah kematian. dia adalah pengingat yang diam dan diamnya itulah yang memberi pengingatan kepada kita. Maka Rasulullah menyebutkan aksiru bidhikrihadimilladdad berbanyak oleh kalian penghancur kenikmatan. kata para sahabat apa itu penghancur kenikmatan al-baut kematian. wahus silam afi sudur inna robbahum bihim yaum a'idin lah khubir. Nah itu surat al-adiyat satu berkaitan dengan peperangan mungkin dalam kehidupan itu kita juga harus seperti orang yang sedang berperang kita mencari rejeki itu harus seperti orang yang berperang akan tetapi tetap dalam perang itu ada etika-etika yang harus dibangun dan dijaga kemudian diwaspadai juga orang-orang yang mencari keuntungan di dalam permusuhan jangan sampai ada orang yang mencari keuntungan kita hanya ribut tidak dapat apa-apa mereka yang dapat dan kemudian mengingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang bagaimana memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai hanya mengumpulkan biasa seperti itu saja akan tetapi harus dipergunakan sebagai tujuan kebaikan dan diingatkan oleh Allah tentang akhir dari kehidupan manusia baik terima kasih inilah akhir dari perjumpaan kita pada hari ini hari pertama di bulan Ramadan mudah-mudahan ini ternyata masih banyak saya inginnya menyelesaikannya di Ramadan ini selesai sampai Anas dan nanti Ramadan selesai ini tapi biasanya kan hari Ahad kita coba pikirkan mungkin saya coba pikirkan bagaimana ini menyelesaikan supaya lebih cepat terima kasih sekali lagi kepada yang sudah menyaksikan ini ada teman saya ini dari Pekalongan tinggal di Jogja Nur Sobriah ya baru hadir ya terima kasih sudah hadir mudah-mudahan usaha dan lejekinya lancar nih juga sehat-sehat semua ya salam untuk teman-teman yang lain kemudian Ustaz Syam terima kasih juga sudah hadir yang lain juga yang tidak kelihatan mana ini ya ya pokoknya selamat menyaksikan selamat berpuasa doakan kami juga saya supaya diberikan keistikomahan dalam kehidupan ini sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati